Intro Ribuan umat Islam kembali menggelar aksi unjuk rasa di lapangan Haji Adamalik, kota Pematang, Siantar. Mereka memprotes jenazah perempuan yang dimandikan empat pria petugas rumah sakit umum jasemen Saragi yang terjadi pada 20 September 2020. Dalam unjuk rasa ini, masa yang mengatasnamakan Koalisi Aksi Bela Islam dalam orasinya mengatakan mengutuk keras tindakan yang petugas rumah sakit umum jasemen Saragi lakukan dalam menangani seorang wanita muslim. Menanggapi tuntutan masa Koalisi Aksi Bela Islam, wali kota Pematang, Siantar Efriansyah yang datang menemui masa bersama Kapolres Pematang, Siantar, menyampaikan telah mengambil tindakan keras yaitu telah mencopot jabatan Direktur dan para Wakil Direktur Rumah Sakit Umum jasemen Saragi. Dan masa meminta Badan Kepegawaian Daerah segera memproses pergantian Direktur dan para Wakil Direktur Rumah Sakit. Terhadap ya, oklum-oklum yang melakukan tindakan tersebut juga akan kita ambil tindakan. Terhadap Kepala Dinas Rumah Sakit yang kebetulan juga beliau adalah Direktur PLT Rumah Sakit Umum jasemen Saragi. Saya akan ambil tindakan dan hari ini juga saya akan memberhentikan sementara untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Pematang, Siantar, Sumatera Utara, Joambarita Triberta TV, Salam Triberta. Terima kasih telah menonton!